Intro Shalom selamat pagi bapak ibu serta saudara saudari sekalian Apa kabarnya hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 14 Juni tahun 2024 Bapak ibu serta saudara saudari sekalian sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini Kita akan membaca dan merenungkan sebagian kecil firman Tuhan Sebelumnya itu mari kita minta kekuatan dan tuntunan di dalam doa Tuhan Yesus yang baik yang berada di dalam kerajaan surga Terima kasih untuk pagi yang indah ini Engkau sudah memberkati sepanjang malam ini Sehingga kami pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang baru dan semangat yang baru Tuhan sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman mu Berkati kami semuanya biarlah firman mu ini menjadi pedoman sepanjang hari ini Berfirmanlah Tuhan sesungguhnya kami sudah siap mendengarkannya Haleluya Amin Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke 7 Dibawah perikob saksi-saksi imam Karena Imam Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa Ia benar Karena Allah berkenan akan persembahannya itu Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian Dan ia tidak ditemukan Karena Allah telah mengangkatnya Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian Bahwa ia berkenan kepada Allah Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah Tentang segala sesuatu yang belum kelihatan Dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya Dan karena iman itu ia menghukum dunia Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran Sesuai dengan imannya Amin firman Tuhan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian Tema renungan kita hari ini Yaitu Iman adalah anugerah Di balik sesuatu yang disukai Pasti ada usaha untuk memilikinya Dorongan rasa suka yang kuat Akan menggerakkan seseorang Memaksimalkan upayanya Sampai ia mencapai tujuan Seorang tidak akan merasa terbeban Untuk membayar mahal Akan sesuatu yang sangat diinginkan Habel digerakkan oleh hidup beriman Sehingga ia mempersembahkan kepada Allah Korban yang lebih baik daripada kain Dalam ketaatan Habel Pada gandak Allah Ia diterima sebagai orang benar Walaupun ia telah mati Tetapi kepercayaannya masih menjadi teladan Demikian halnya dengan Enoch Ia sama dengan manusia lainnya Ia juga seorang yang berdosa Bahwa ia tidak mungkin bisa bertatap muka dengan Allah Namun dituliskan bahwa ia bergaul dengan Allah Karena imannya Karena dengan percayanya Ia terangkat ke surga tanpa mengalami kematian Begitu pula dengan Nuh Karena iman dan ketaatannya kepada Allah Dorongan itu membuat ia terus bekerja Kerja membangun Batra Sebab ia percaya pada rencana Allah Dan keluarganya pun juga diselamatkan Ketiga toko tersebut adalah para palawan iman Sebelum datangnya masa hukum Taurat Mereka tidak goyah karena iman mereka tertuju kepada Allah Iman adalah anugerah dari Allah Dan tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah Tanpa iman Melalui Yesus Kristus Kita memperoleh perdamaian Maka beriman kepada Kristus Kita dapat pembenaran Iman mendorong kita taat kepada Allah Kita memiliki Alkitab yang di dalamnya Tertulis tentang janji-janji Allah Itu terbukti digenapi dalam sejarah Hal ini juga semakin mendorong kita Untuk meyakini bahwa apa yang Tuhan katakan Pasti digenapi Dan bahwa tidak ada janjinya yang batal Amin Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Tuhan yang ada dalam kerajaan sorga Yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Kembali kami menghadap adiratmu yang kudus Berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan Ajarkan kami Tuhan untuk memiliki iman yang selalu setia kepada Engkau Bapak yang baik Kami akan melakukan segala aktivitas kami Baik kami yang bekerja Baik kami yang bersekolah Baik kami yang mahasiswa Bahkan setiap kami Apa yang akan kami kerjakan hari ini Tuhan berkati dan lindungi kami Biarlah setiap yang kami kerjakan ini Menjadi berkat bagi kehidupan kami Terlebih untuk memuliakan namamu Lindungi kami Tuhan dari segala hal-hal yang tidak berkenan Dan biarlah namamu selalu kami puji dan kami muliakan Ini doa kami Tuhan Ampuni segala dosa kami Tuhan dengarkan kami yang datang kepadamu Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Kami datang berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian denungan harian Toraya hari ini Selamat pagi dan Shalom Terima kasih telah menonton!